A-I-M-S-O-N-A-K-U-N-E-S-T-A-M-Y-A-W-A-R-A Sebelum melakukan sidak rutina, pihak Muspika Kencong hadir dalam kegiatan Festival Tarian Nusantara yang diikuti oleh 47 siswa dan siswi SD, MI, dengan talent sejumlah 1.500 yang ditempatkan di kampung Londo, Kencong, Kota Tua. Saat melakukan kunjungan ke pertokoan yang sudah mendapat edaran untuk memakai baju adat satu hari dalam sepekan, Muspika Kencong disambut dengan tarian gemufa mirir dan pembacaan teks proklamasi. Rencananya kegiatan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan tidak hanya digelar di bulan Agustus saja, melainkan juga dilanjutkan hingga bulan September. Karena banyak sekali kegiatan yang diselenggarakan masyarakat maupun Muspika, salah satunya Lomba GT The Box yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 September. Selain itu, pada tanggal 8 September juga akan digelar karnaval seni dan budaya Kencong Kota Tua. Tadi ada Lomba Tari Nusantara yang diikuti oleh 47 lembaga SDMI sewilayah Kecamatan Kencong, dan jumlah talentnya ada kurang lebih 1.500 talent. Kebetulan kita kerjasama dengan PTPN11, jadi ditaruh di halaman di area PTPN11 di kampung Londo. Dari Kencong, Bambang Sugiarto Jembar 1 TV melaporkan.